Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kisah Warganet Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita Yang saya dapatkan dari Mas Ramdan Nahdi Cerita ini berjudul Kundilanak Merah Tol Cipularang Bagi teman-teman yang mau baca cerita-cerita beliau Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi Oke, seperti apa ceritanya? Tau usah lama-lama, kita ke ceritanya Sosok di balik jendela Pagi hari, aku dan Akbar sedang menonton televisi di ruang tengah Sementara itu, ibu lagi meminum teh hangat di teras depan Bar, Ulta ibu tahun ini mau kemana kita? Tanya aku pada Akbar, kakakku Kemana ya? Akbar mengerutkan dahi Dengan mata masih menatap layar televisi Ah, lu tanya ibu aja, gih Sambungnya Aku mengambiri ibu di teras Bu, Ulta mau kemana nih? Terserah, tanya si kakak aja Balas ibu Yaelah, katanya suruh tanya ibu aja Ibu berpikir sejenak Sambil menyeruput teh hangat Emm, bendung aja dah, yang deket Bar, katanya ke bendung aja Teriaku dari teras Oke, sahutnya Akbar sebagai anak tertua Sudah tidak tinggal bersama kami sejak kuliah Dia memilih untuk tinggal Dan bekerja di Jakarta Walaupun jarak antara kota Jakarta Dengan Karawang Tidak terlalu jauh Tapi dia jarang sekali pulang ke rumah Pulang pun Paling hanya satu sampai dua hari saja Kecuali lebaran Ketika dia pulang Biasanya kami manfaatkan Untuk pergi jalan-jalan Minimal sekedar makan Atau belanja di mal Bar Lu udah booking hotel belum? Tanya aku Ketika Akbar sedang asik bermain game Di gadgetnya Belum Ntar gue cek Balasnya Sambil terus menatap gadgetnya Aku pergi ke kamar Kembali berkutat dengan laptop kesayangan Setengah jam kemudian Mengintip dari cendela kamar Sepertinya dia masih belum selesai main Woy, booking woy Keri aku dari kamar Iyee, bentar Sahutnya Beberapa menit kemudian Akbar pergi ke kamar ibu Aku pun ikut ke sana Bu, ini pilih mau hotel yang mana? Tanya Akbar Jangan yang mahal-mahal Kan cuma semalam doang Balas ibu Akbar menatap gadgetnya Membuka aplikasi untuk booking hotel Ini aja ya bu Sambil menunjukkan gambar hotel Di gadgetnya ke ibu Oke, kamarnya lumayan juga sih tuh Ibu menyetujuinya Besoknya Sehabis asar Kami berangkat dari rumah Berjalanan dari Karawang menuju Bandung Biasanya hanya dua setengah jam saja Langit terlihat agak gelap Sepertinya akan turun hujan Kak Kakak di depan aja duduknya Amir di belakang sama ibu Ucap Amir Adikku Seperti biasa Orang yang paling tidak sensitif Selalu diminta duduk di depan Akbar yang menyetir Tugasku menemani dia Dan ngajak ngobrol Katanya biar Akbar tidak ngantuk Ujung-ujungnya aku sendiri yang ngantuk Soalnya Akbar tipe orang yang jarang ngomong Ketika nyetir Ritual kami sebelum masuk tol Adalah membeli makanan Dan minuman Di minimarket dekat pintu tol Karawang Perjalanan dua jam doang Kau beli makanan dan minuman segala Antisipasi aja Karena tol ini Tidak bisa diprediksi Dulu pernah kejebak di dalam tol Selama hampir lapan jam Tanpa makan dan minum Itu rasanya Tinggal nambah empat jam lagi Sudah kehitung kuasa sunah Amir duduk tepat di belakangku Kalau sudah begini Pasti ada niat terselubung Kak Bisiknya Dengan kepala mendekat ke tempat duduknya Apaan Walasku seraya menyederkan kepala Gak mau lihat Tanyanya masih berbisik Aku sudah tahu maksudnya itu apa Dah malah bahas begitu Wan Ucapku Rame lu disini Padahal waktu itu Kami baru masuk tol Cikambek Kilometer lima puluhan Tiba-tiba Tiba-tiba sebuah pesan Masuk di whatsapp Kak Banyak yang lagi minta tolong Di tengah jalan Goda Amir Bantuin lah Balasku Enggak ah Ntar ada yang ngamu Hampir sebagian besar Korin yang berada disini Memang sudah ada pemiliknya Pemiliknya merupakan bangsa Jin Yang lebih kuat Korin-korin itu terkunci Tidak bisa pergi meninggalkan tempat ini Mereka baru bisa pergi Jika ada yang membebaskannya Ya walaupun ada rasa kasihan Tapi membebaskan salah satu saja Bisa menimbulkan keributan Tiba-tiba Sebuah pesan whatsapp dari Amir lagi Kak Tutup kurden di samping kakak Lah Kenapa Pokoknya tutup aja Gak usah banyak tanya Aku pun menutup tire di jendela samping Meskipun masih bingung dengan alasannya Biasanya jika sikap Amir sudah begitu Berarti memang ada sesuatu di sana Mataku terus menyorot ke depan Lalu lintas terlihat cukup lancar Kurang dari satu jam Kami sudah memasuki ruas tol pada larang Hujan pun mulai turun Membuat suhu di dalam mobil semakin dingin Hawa dingin ini perlahan menjalar ke seluruh tubuhku Aku berusaha untuk tidak berpikir macam-macam Kembali melihat kaca depan Awan sudah sangat gelap Bunyi pantulan air di atas mobil semakin kencang Menandakan hujan semakin deras Kak Hati-hati jangan ngebut Ucap ibu pada akbar Iya bu Balasnya Sejak tadi Badan sebelah kiriku terus merinding Awalnya mengira Itu efek kedinginan Tapi seperti ada yang aneh Aku menolak ke belakang Melihat Amir Sedang menutup matanya Yaelah Dia malah tidur Ucapku dalam hati Selalu kembali melihat ke depan Tiba-tiba Amir menepuk bundaku Kenapa kak? Tanyanya Oh Enggak Buka aja kordennya Pintanya Enggak ah Elaku Kalau enggak gitu Nanti dia enggak pergi-pergi Siapa? Pokoknya buka dulu Terus lihat ke kaca samping Aku pun menuruti permintaannya Perlahan membuka korden Dan menoleh ke kaca jendela Gelap Tidak ada apapun di sana Amir tertawa puas Apaan si Mir? Tanya aku Dah hilang kan? Eh Iya Udah Aku baru sadar Sudah tidak merinding lagi Emang tadi apaan sih? Tanyaku Nanti aja Kalau udah sampai ceritanya Sejujurnya Aku penasaran Maluk apa yang ada di jendela samping Apakah korin-korin itu Atau sosok lain Yang lebih menakutkan Mobil melaju agak lambat Banyak truk yang berhenti di tengah jalan Kusap kaca jendela samping Untuk menghilangkan embun Lalu Berusaha melihat ke luar Tidak terlihat apa-apa Di luar sangat gelap Ini dah kilometer berapa bar? Tanya aku Mana gue tau Lu cek aja sendiri Balas akbar ketus Begitulah sikapnya Kalau sedang berkonsentrasi penuh Udah deket kilometer sembilan puluan kak? Sahut Amir Tuh udah kelihatan yang kata kakak itu Lanjutnya Depan lagi Cewek yang mondar-mandir nyebrang jalan Jelasnya Aku sempat melihat sebuah tayangan di Youtube Kalau di kilometer sembilan puluh ini Ada seorang wanita yang terus mondar-mandir Menyebrang jalan top Gerakannya super cepat Mungkin bisa dibilang Saingan The Flash Dia kerap kali mengganggu pengendara Jika kita dalam kondisi kurang sehat Haid Atau nifas Dan menjadi lebih sensitif Maka semakin besar kemungkinan Bisa merasakan kehadirannya Seperti merasakan semilir angin dingin Yang lewat Suara tawanya Atau benturan halus Namun paling parah Dia sering juga menumpang Dan pergi dengan sendirinya Oh Awas dia masuk mobil Balasku Gak bakal berani Badanku kembali merinding Bercampur perasaan yang tidak enak Kepala pun seperti migren Hanya sakit pada bagian kiri saja Undak mulai terasa berat Ada lagi Tanyaku pada Amir Ada Coba kakak tempelin tangan ke kaca samping Perintah Amir Ada hawa dingin Tapi berbeda dengan pendingin mobil Rasa dingin ini Sepertinya menempel tembus sampai pori-pori kulitku Eh Dia ketawa kesenangan kak Ucap Amir Dia Iya Setannya kesenangan dipegang-pegang kakak Aku buru-buru melepaskan tangan dari cendela Parah dah Balasku kesal Amir mencondongkan badan ke depan Hingga kepalanya kini berada di balik tempat dudukku Kakak mau tau gak Tadi megang apanya Bisiknya Enggak Balasku Kakak pegang mukanya Dih Mau tau gak Sosoknya apa Enggak Yakin Gak mau ah Elaku Kuntilanak merah Bisiknya Kenapa ya Banyak kuntilanak merah Suka sama kakak Amir bingung deh Lanjutnya Mana kakak tau Dah Jangan diomongin terus Ntar dia kegeeran Amir kembali ke posisinya semula Pertanyaan Amir tadi Terus terngiang-ngiang di pikiranku Kenapa kuntilanak merah Sering mengecarku Padahal aku tidak bisa melihat mereka Apalagi berinteraksi Pertama kali aku menyadari Kalau ada kuntilanak merah Yang mengikuti itu Ketika SMP Salah seorang teman Sempat mengingatkan Kalau ada kuntilanak merah Yang sering mengikutiku Sampai rumah Namun dia merasa bingung Bagaimana mungkin Aku tidak menyadarinya Padahal menurutnya Energi sosok itu Sangatlah besar Kejadian berikutnya Saat aku kuliah Karena hobiku sering bermain game online Hingga larut malam Lalu pulang sendirian Ternyata Ada satu sosok yang tertarik Terkadang dia mengikuti Sampai kamar Lagi-lagi Aku tidak sadar Sampai ada orang yang bertanya Kok kamu kuat? Tanya seorang mahasiswi Saat aku sedang duduk sendiri Di koridor kampus Aku mengerutkan dayi Rasanya aneh Ada orang yang tidak dikenal Langsung bertanya seperti itu Maksudnya? Tanya aku bingung Emang gak kerasa ya? Pertanyaannya itu Membuatku semakin bingung Apaan? Itu disana Ada sosok yang terus ngintipin lu Ucapnya sambil menunjuk Ke ujung koridor Aku pun menoleh kesana Kayaknya dia dah lama suka sama lu Siapa? Jujur aku tidak melihat Ada siapapun disana Kundilanak merah Lagi-lagi kundilanak merah Mahasiswi itu bingung Biasanya orang yang diikuti Kundilanak merah itu Bisa berakibat fatal Bahkan hingga kematian Sifatnya yang overprotective Ketika menyukai seseorang Kadang bisa membahayakan teman sendiri Namun yang dia lihat sekarang ini Jauh berbeda Si kundilanak merah ini Selalu menjaga jarak denganku Bahkan dia tidak bisa mendekati Atau menyentuhku Entah apa penyebabnya Dia pun bingung Tiba-tiba Suara pukulan di jendela sambing Membuyarkan lamunanku Dengan cepat tanganku meraih gorden Dan menutupnya Terdengar suara wanita tertawa melengking Pelan sekali Tersamarkan dengan bunyi derasnya hujan Tuh kan Awas aja kalau ambing ikut Ucapku kesal Sambil menghadap ke Amir Gak bakal Aman kok Aku kembali melihat kaca depan mobil Di tengah hujan dan gelap Terlihat ada semburan cahaya berwarna merah Jangan mikir aneh-aneh Paling lampu sen belakang truk yang mogok Pikirku Mencoba mensugestikan diri Mobil kami semakin mendekati cahaya itu Sekarang sudah mulai berbentuk Seperti orang yang sedang berdiri Di tengah jalan Hujan deras membuatnya tidak terlihat jelas Hanya seperti bayangan berwarna merah Aku menatap wajah akbar Sepertinya dia tidak melihat sosok itu Sehingga aku menandiri untuk memberitahunya Khawatir dia kaget Lalu terjadi sesuatu Yang tidak diinginkan Semoga bukan orang Semoga bukan orang Ucapku dalam hati Mengulang-ulang kata itu Sampai mobil kami melewatinya Ada embusan angin mengantam wajah Diikuti dengan bulu kudukku meremang Sayup-sayup terdengar suara tawa melengking Di telingaku Aku hanya bisa diam terpaku Sambil terus beristifar dalam hati Berusaha tidak menunjukkan kepanikan Sudah merasa agak tenang Aku melihat wajah Amir Seperti tidak terjadi apa-apa Masa Amir gak lihat sih Ucapku dalam hati Ada apa kak? Tanya Amir heran Oh, enggak Bener dugaanku Sepertinya Amir tidak melihat sosok itu Setelah itu Sepanjang perjalanan Aku lebih banyak diam Banyak pertanyaan Yang muncul di benakku Salah satunya adalah Apakah itu kuntilanak merah Yang Amir maksud? Penghuni basement Setibanya kami di hotel Mobil langsung diarahkan Menuju parkiran basement Sebuah basement yang terkesan modern Dan menggunakan lampu sensor gerak Lampu yang ketika ada sebuah gerakan Akan otomatis menyala Parkiran terlihat lenggang sekali Mungkin karena kami datang di hari biasa Akbar memarkirkan mobil Tidak terlalu jauh dari lift Lalu membuka bagasi mobil Aku pun langsung turun Untuk mengambil tas di bagasi Badan rasanya sudah tidak karuan Kepala seperti migren Leher kaku Dan suhu tubuh agak panas Ketika sedang mengambil tas Amir tiba-tiba Sudah ada di sampingku Taka kenapa sih? Dari tadi diem aja Tanya Amir Sambil memegang pundaku Gak apa-apa Balasku Ayolah Ngaku aja Kelihatan kok Kelihatan apaan? Kayak orang sawan Habis lihat sesuatu ya Amir terus memancing jawabanku Aku enggak menjawab pertanyaan itu Berlalu menuju lift Amir masih saja membuntutiku Kami pun berdiri di depan lift Menunggu Akbar dan ibu Yang masih mengobrol di dekat mobil Amir mendekat Menatapku dengan tajam Kakak habis lihat kuntilanak merah Tanyanya langsung to the point Lihat juga emang Aku pun terpaksa jujur Tuh kan bener Tadi Amir flashback dikit Balasnya Itu kuntilanak merah Yang aku pegang mukanya Tanya aku untuk menjawab Rasa penasaran Bukan Nanti aja deh ngobrolnya Akbar dan ibu sudah berjalan mendekat Aku menekan tombol lift Lift pun terbuka Kami semua masuk ke dalam Dan menekan tombol lobby Sebelum pintu lift tertutup Lampu di pojokan tempat parkir Tiba-tiba menyala Padahal disana Tidak ada siapa-siapa Dalam bayanganku Ada seorang berlari Dengan sangat cepat Ke arah lift Pintu lift pun tiba-tiba terbuka Aku melirik Amir Menandakan ada sesuatu yang aneh Amir hanya membalas Dengan menaikkan kedua alisnya Lalu tersenyum Akbar kembali menutup pintu lift Menuju lobby hotel Di lobby hotel Akbar dan ibu langsung mengurus Administrasi hotel Di meja resepsionis Sedangkan aku dan Amir Duduk di sofa Seorang staf hotel datang mengambiliku Memberikan 4 gelas wedang jahit Dan cemilan Tadi ada yang lari ke lift ya Tanya aku sambil menyeruput wedang jahit Seketika itu Badanku sudah jauh lebih baik kan Iya dak Kasian sih kak Kalau dilihat Cewek Jalannya pengkor dan nyeret Kepalanya miring ke kanan Rambutnya panjang sampai nyentuh tanah Terus mukanya berdarah-darah Kayaknya dia bunuh diri deh Jelas Amir Di sini Bukan Tapi masih daerah deket sini juga Di sebelah tempat kami duduk Ada pintu kaca Menuju kolam renang hotel Ketika aku dan Amir sedang mengobrol Sepintas terlihat sesuatu bergerak Sangat cepat Di balik pintu kaca itu Dia ada di sini ya Tanya aku pada Amir Yang sedang menyeruput wedang jahit Amir menganggukan kepala Meletakkan gelas berisi wedang jahit Di meja Kan lagi diomongin ya pasti ada Balasnya Dia minta tolong mulu dari tadi Males banget dah Lanjutnya Suruh pergi aja Ntar ikut ke kamar bikin repot Pintaku Udah kok Terus yang ditol gimana tadi Tanya aku lagi Besok pagi aja deh Panjang kalau diceritain sekarang Akbar dan ibu sudah selesai mengurus kamar Kami pun langsung diarahkan menuju lift hotel Lantai berapa bu Tanya aku Tiga Nomor kamarnya Tanya aku lagi 68 Sama 70 Balas akbar Sampai di lantai tiga Kami berjalan ke arah kanan Menyelusuri lorong hotel Yang lumayan panjang Ada belokan ke kanan Kamar nomor 68 Tidak jauh dari belokan Sedangkan nomor 70 Hanya berselang satu kamar Amir dan ibu Tidur di kamar nomor 68 Sedangkan aku Dan akbar Di kamar nomor 70 Kamarnya lumayan besar Pertama kali membuka pintu Di sebelah kanan Ada kamar mandi Di samping kamar mandi Ada dua tempat tidur Ruangan kamar dilengkapi juga Dengan lemari pakaian Televisi Serta sebuah meja Dan kursi Dekat jendela Aku menyimpan tas pakaian Di dalam lemari Dan tas laptop Di atas meja Lalu menyalakan Televisi Dan WhatsApp mama coba Mau makan dimana Perintah akbar padaku Yang sedang duduk Di kursi Sambil menatap laptop Aku mengambil handphone Di tempat tidur Dan mengirim pesan Ke ibu Ibu Mau makan dimana Kata akbar Terserah Yang deket aja Bar Katanya yang deket aja Ucapku Makan dimal Ajalah Dekat sini Balas akbar Yang sedang Membuka jendela kamar Oh Sip Gue mandi dulu ya Akbar mengambil pakaian Di dalam tas Dan pergi ke kamar mandi Aku kembali Mengirim pesan pada ibu Makan dimal Dekat sini katanya Nanti kita kesana Tapi akbar mandi dulu Oke Balas ibu Selagi menunggu akbar mandi Aku kembali duduk di kursi Menghadap laptop Dan membelakangi jendela Tiba-tiba terasa ada tiupan angin dingin Di sekitar leher Membuat bulu kuduku meremang Kepala mulai berat Dan sedikit pusing Dengan gerakan cepat Kututup jendela kamar Dan melompat ke atas tempat tidur Terdengar suara ketukan lemah Di jendela Kuperbesar volume televisi Sehingga suara ketukan itu Tak terdengar lagi Entah kenapa Mata ini ingin sekali Melirik ke arah jendela Saat melirik ke sana Dep Jantungku seakan terhenti Sepontan menutup mata Dan memalingkan wajah Jelas sekali aku melihat Ada bayangan hitam Berbentuk manusia Berdiri tepat di balik jendela Rasanya tak mungkin Ada manusia berdiri di sana Jangan-jangan Bayangan hitam itu Adalah si penghuni basement Sampai disini ceritanya Nantikan cerita kelanjutannya Di part berikutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.